Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel MekTM Channel yang bakalan bahas tentang audio production tutorial Lengkap beserta dengan tips dan triknya Oke, masih di segmen yang sama yaitu kupat kulik cepat Di video kali ini aku bakalan bahas tentang Gimana sih aku memproses sebuah data kendang Yang disini menggunakan kendang yang jawa Bukan yang kendang koplo Oke, sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe Kita langsung ke proyeknya Let's go Oke, disini ada dua buah track Kendang tak dan dud ya Untuk low dan high nya Kita coba dengerin dulu untuk keduanya Oke, kurang lebih seperti itu Yang pertama aku lakuin yaitu adalah membalance-nya Antara kedua track tersebut Agar lebih balance Yang low aku bikin min 2 dan high nya aku bikin min 4 Kemudian aku penning sedikit aja Untuk yang high agak ke kanan 15 Yang low ke kiri 15 Dan lebih agak wide aja Tapi tipis aja Oke, kemudian aku treatment tiap track nya Kita dengerin dulu yang low ya Oke, yang pertama aku pasang Saturn Yang disini yang untuk mid nya Aku agak, dinamiknya agak kurangin Seperti yang di simbal kemarin Untuk bocorannya Kita bisa dengerin Sebelum Oke, kurang lebih seperti itu ya Aku ambil yang low nya memang Karena ini mid nya aku todong ke Untuk bagian yang low nya Kemudian aku pasang Fafilter key 3 Disini aku ada low cut Untuk ngilangin frekuensi yang gak kepake Kemudian ada boosting sedikit aja 1,5 di 60Hz Atau 59 nya ini Kemudian ada sedikit trimming Sifatnya dinamik ya Untuk mengurangi beberapa Ada pukulan yang di area situ Terlalu tinggi Itu dia Nah, itu agak berlebihan Yang penting pada saat low nya Dia lari-lari itu Cara mainnya Itu terdengar Dan cukup clear Oke Aku pasang kompresor Agar lebih Rapi lagi Karena low kan Biasanya lompat-lompat banget nih Oke Disini aku pake Release nya agak cepet Kenapa menggunakan kompresor jenis ini Karena disini ada coloring yang menurutku enak banget Kita coba dengerin sebelum Oke Kurang lebih seperti itu ya Untuk di low nya Kemudian kita beralih ke track selanjutnya Yaitu yang kendang Yang untuk yang high Bunyinya seperti ini sebelum diproses Oke Disini aku pake BX console Punyanya Amex 9099 Disini standarnya aku low cut Agak tajam karena memang Tidak ada low frequency disitu Kemudian aku compress Ini aku matikan dulu eki nya Aku compress sebanyak Disini Gain redux nya sampai di 6 Rata-rata ada di 6 Release nya agak-agak 0,48 nya Gak terlalu cepet Gak terlalu lambat juga Attack nya aku bikin agak lebih Slow aja Biar lebih punch Kemudian equalizer Disini aku di 85 8,5K Ada boosting Kemudian di 279,280 Aku ada boosting juga Sama 2 2 decibel Kemudian di Mid nya Sekitar 450 430 Aku boosting agak Banyak 4 Kita dengerin sebelum Dan sesudah Menggunakan Amex Oh iya satu lagi Aku tambahin juga Untuk kadar THD nya Untuk True Harmonic Distortion nya Kita dengerin sebelum Dan sesudah Kita denger dengan yang Part low nya Oke Oke kemudian Dua track ini Aku masukin dalam Satu bass Atau satu group Kemudian aku pasang Kompresor lagi Untuk ngeratain Keduanya Yaitu menggunakan CLA Classic 76 Stereo Aku menggunakan Slow attack ya Dan fast release Aku pengen tetap Mempertahanin Punch nya Dan sesudah Kemudian Tapu Komunik To 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 For Oke cukup Kemudian disini Rahasianya Aku pakai Ruletek Ini simulasi dari EQP1A Untuk reviewnya ada di video sebelumnya Kalian bisa cek Di testi yang episode berapa Aku lupa Aku nyalakan untuk di Yang tengah aja ini Aku boosting di 60Hz Di sekitar 2 Dan 8kg di 4 Bandwidthnya masih sharp aja Kita coba dengerin sebelum dan sesudah Kurang lebih seperti itu ya Kita coba dengerin sebelum diproses Keseluruhannya Dan setelah diproses Oke kurang lebih seperti itu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya juga Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye